Manfaat Daun Sambung Nyawa Bagi Kesehatan Manfaat daun sambung nyawa di Indonesia banyak digunakan sebagai obat-obatan herbal. Daun sambung nyawa ini banyak ditemukan di wilayah China, Afrika, dan Asia Tenggara dan bisa tumbuh hingga panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Di Indonesia, sambung nyawa memiliki banyak nama daerah seperti ngokilo, beluntas, dan lain-lain. Daun sambung nyawa mempunyai kandungan senyawa yang memiliki aktivitas menurunkan kadar glukosa darah yaitu kemferol, quercetin, rutein, dan astragalin. Senyawa tersebut merupakan flavonoid golongan flavanol yang bentuk glikosid. Flavonoid seperti kemferol dan quercetin telah terbukti mempunyai aktivitas anti-hiperglikemia. Lantas apa saja manfaat daun sambung nyawa bagi kesehatan? Berikut adalah manfaat daun sambung nyawa bagi kesehatan. Yang pertama, bantu obati struk. Struk adalah gangguan kesehatan yang terjadi akibat kerusakan jaringan di otak pembuluh darah arteri yang bertugas mengalirkan darah ke otak. Masalah ini harus dihentikan sesegera mungkin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada bagian tubuh yang lainnya. Manfaat daun sambung nyawa dapat menjadi obat alternatif untuk membantu mengatasi struk. Langkah-langkahnya, minum remuan herba yang terbuat dari rebusan umbi-umbian dari daun sambung nyawa, yang dicampur sedikit biji gingko biloba dan sedikit madu. Atau bisa juga mencoba meminum remuan dari rebusan daun sambung nyawa secara rutin 2 kali sehari. 2. Bantu obati rematik. Rematik adalah gangguan kesehatan yang memengaruhi sendi tulang Anda. Untuk mencegah terjadinya rematik, Anda harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat kompleks, protein pada tingkat sedang, dan rendah lemak. Untuk mengobati rematik dengan daun sambung nyawa, Anda dapat meminum remuan dari rebusan daun sambung nyawa, atau dapat meminum remuan dari rebusan daun sambung nyawa yang dicampur dengan jahe merah dan akar veronica sinerea. 3. Bantu obati diabetes. Diabetes adalah penyakit yang disebabkan ketika kadar gula dalam darah melebih batasnya. Anda harus segera menangani diabetes untuk mencegah komplikasinya. Dari sebuah studi penyelitian, temuan menarik pada daun sambung nyawa adalah kehususannya dalam menginduksi efek hipoglikemia pada hewan diabetes. Telah terbukti dapat menyebabkan penurunan yang signifikan kepada kadar glukosa darah puasa dan penekanan peningkatan glukosa selama tes toleransi glukosa pada tikus diabetes, tetapi tidak tikus normal. Anda bisa meminum remuan dari rebusan daun sambung nyawa secara rutin sekali dalam sehari. 4. Bantu obati sakit jantung. Kita tahu bahwa sakit jantung biasanya bisa menyebabkan kematian pada orang dewasa. Penyakit ini disebabkan ketika aliran darah ke jantung terhenti meski hanya dalam beberapa detik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan sakit hati adalah merokok, alkohol, obesitas, kurang istirahat, dan kurang olahraga. Cara alami untuk mengurangi risiko sakit hati adalah dengan rutin meminum remuan dari daun sambung nyawa yang dihaluskan dan direbus dengan air. Anda bisa minum ini pada siang hari. 5. Bantu obati hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi penyakit kritis yang dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Ini adalah faktor risiko utama untuk beberapa penyakit kardiovaskular termasuk penyakit pembuluh darah koroner dan struk. Selama beberapa tahun terakhir, upaya signifikan telah dilakukan untuk mengeksplorasi tanaman obat dengan efek terapetik anti-hipertensi, termasuk daun sambung nyawa. Beberapa penelitian telah melaporkan hasil daun sambung nyawa secara signifikan menurunkan tekanan darah sistolik dan tekanan arteri rata-rata pada tikus hipertensi serta penurunan yang signifikan dalam dunia jantung, kronotropik negatif yang kuat, dan efek inotropik negatif pada atrium kanan dan atrium kiri tikus masing-masing. 6. Mengobati pendarahan atau pembengkakan payudara. Gangguan ini bisa menimbulkan sensasi nyeri pada payudara. Ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor seperti pubertas, kehamilan, minopaus, dan lain-lain. Cara mengobatinya dengan daun sambung nyawa cukup sederhana. Anda cukup meminum satu prosedur dari rebusan daun tersebut sebanyak setengah gelas sekali sehari. 7. Bantu rawat luka Manfaat daun sambung nyawa ternyata juga bisa membantu merawat luka ringan. Hancurkan dari umbi akar daun sambung nyawa yang dicampur dengan gula merah, dapat mengobati luka serta luka bakar, dan lain-lain. Gunakan dengan cara mengaplikasikannya pada bagian yang sakit dan ikat dengan kain bersih atau perban. Selain itu, hasilnya tanaman ini juga bisa mengobati luka memar. Langkah-langkahnya adalah campurkan beberapa daun sambung nyawa yang dihaluskan dengan beberapa daun tanaman jarak dan letakkan pada bagian yang memar. 8. Mengobati batuk dan muntah darah Gangguan pernafasan seperti batuk seringkali merupakan gejala umum dan normal dari beberapa penyakit batuk. Tetapi Anda harus lebih khawatir ketika batuk dengan darah di dalamnya. Ini dapat menandakan gangguan serius pada kesehatan Anda. Untuk mengatasinya, gunakan manfaat daun sambung nyawa sebagai ramuan untuk membantu pengobatan. Caranya adalah dengan meminum satu porsi dari rebusan daun tersebut sebanyak tiga kali sehari secara rutin masing-masing setengah gelas. Ini juga dapat membantu menghentikan pendarahan saat hamil. 9. Mengobati wasir Manfaat daun sambung nyawa selanjutnya adalah mengobati wasir. Untuk mengobati wasir dengan daun sambung nyawa, Anda bisa meminum ramuan dari rebusan daun sambung nyawa yang dicampur dengan lidah buaya dan sedikit madu. 10. Mengatasi gangguan menstruasi Terkadang kebanyakan wanita terganggu oleh siklus menstruasi yang tidak teratur. Namun salah satu manfaat daun sambung nyawa adalah membantu mengatasi gangguan ini. Untuk mengobati gangguan, Heid minumlah sebagian dari rebusan atau tumbuk daun sambung nyawa yang sudah dipanaskan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!